Selamat sore teman-teman, apa kabar kalian semua kembali lagi bersama saya, kakek ini disini seperti yang kalian baca di judul hari ini saya mau kasih lihat kalian kita punya aktivitas kalau di sore hari di kebun itu seperti apa karena saya sudah bikin kebun tour, kalian juga sudah lihat saya punya sayuran dan buah-buahan yang ada di kebun sini jadi saya cuma mau kasih lihat kalian biasanya kalau sore-sore itu kita ngapain aja dan ini juga mungkin jadi salah satu alasan kenapa kita punya kebun itu menurut banyak orang subur sekali dan saya setuju dengan banyak orang yang bilang saya punya kebun subur karena memang ya saya jarang merawat tapi Pak Guru Paul, saya pesuami itu dia yang selalu merawat dan sekalian saya mau kasih lihat kalian juga update-update apa saja yang sudah ada di kebun btw ini saya pakai mikrofon dua mungkin kalian bakalan sadar belakangan ini saya bakalan pakai mikrofon dua karena saya mau menjaga supaya saya tidak teriak-teriak di atas kebun ini ya supaya kalian nanti apa namanya saya tidak teriak-teriak kalian tetap mendengarkan saya pesuara tapi tetangga juga mereka punya telinga itu terlindungi saya tidak ditegur tidak diapa-apakan cuman ini inisiatif sendiri saja teman-temannya karena saya juga malu kalau bicara besar-besar nanti orang lihat-lihat saya bikin video oke oke jadi disini bukan mau curhat mari kita lihat update-nya seperti apa agar kalian lihat sebuah suami dia bawa apa apa itu sayang? itu pola fender astaga ada mau kasih pindah itu bisa dibagi-bagi toh sayang ini bagus soalnya kita punya pagar sudah hampir jadi dan dia mau tanam lavender di belakang pagarnya supaya kelihatan dari luar itu bagus gitu loh teman-teman jadi ini pagar yang kita pilih juga itu pagar yang kayak begini yang dari bambu waktu itu saya bilang kayu padahal dari bambu supaya dia tetap kayak natural gitu loh teman-teman tapi bagus kayak melindungi pandangan orang nanti kalau kita pakai bikinnya atau mandi-mandi disini ya kan orang tidak langsung lihat nanti bagian bawah itu yang masih ada celah bakalan ditutup kalian jangan khawatir ya dan supaya mempercantik pemandangan dari luar nanti kalau orang lewat kita punya rumah kan tidak kayak aduh ini berantakan sekali rumah itu nanti ditanamin bunga-bunga di pinggiran sini gitu jadi celahnya nanti bakalan ditutup dengan bunga-bungaan oh gue mau tanam disitu? eh saya kira disini disini nanti tanam mawar tuh yang saya bilang mawar atau yang itu pasti oh iya ternyata resul beli beli apa namanya nih bunga oh iya bunga-bunga begini juga bagus cakep-cakep pintar-pintar tuh jadi ini juga nanti Paul dia bakalan lanjutkan tutup bagian sebelah sini by the way ini belum selesai kalau kalian lihat masih ada kayak celah itu bakalan nanti ditutup sama Paul ini sementara saja nanti dia gabungan dari sini juga baru terus di bagian depan-depan pagar nanti luar dan dalam itu kita bakalan tanamin bunga supaya cantik tuh Paul sudah mulai tanam lavender sama bunga-bunga lainnya di depan nanti kita bakalan tanam yang lainnya juga terus disini saya sudah kasih pindah sapu ayunan nah enak kan pagarnya lumayan tinggi jadi kalau pun sore gitu tuh kayak ada kita belum ada pohon disini tapi tetap kayak ada apa sih kayak rindang disini karena terpele dari ini dan ini juga tuh bahan alami kayak bambu gitu ya kan kayak senat kalau di Indonesia di Papua atau bilang nih kayak senat gitu teman-teman tapi ini memang di Jerman dibuat untuk jadikan pagar oke dan memang ini sesuai dengan konsep yang kita mau bangun di atas kita punya kebun ini kita mau bikin apa sih namanya semuanya itu kayak jadi natur gitu loh teman-teman kebun jadi kita tidak mau pakai pagar yang kayak besi atau apa begitu kita mau semuanya tuh kayak temanya tuh yang menyatu dengan alam ya makanya pagarnya pun kita pakai yang kayak begini saja yang sederhana tapi dia memenuhi kita punya kebutuhan gitu by the way saya sekarang mau siram bunga dulu dan seperti yang kalian tahu kita punya disini tuh tidak ada saluran air ya di kebun sini tuh tidak ada saluran air tidak ada pipa waktu itu Paul dia coba bikin sumur board di depan situ tapi terlalu dalam dan belum dapat air juga jadi akhirnya dia putuskan untuk beli tanki untuk apa 1000 liter kah kalau tidak salah di atas dan kalau tengah malam disini kami kan tinggal di kampung itu jarang ada ini yang lewat mobil dan motor yang lewat jadi dia kasih nyala pakai selang kasih dari kerandi kita punya samping rumah isi kasih penuh dia punya tanki jadi kita sore-sore gitu setiap sore kita siram air itu pakai air yang ada di tanki itu eh pintar itu untuk dimana sana juga dia tanam ini apa pohon-pohon untuk supaya jangan longsor jangan longsor kalau bagian sini nanti dia mau taruh batu nah jadi tahun lalu tuh si Paul setiap kali dia mau siram tanaman itu dia pasti bawa air gotong dari dari kita punya rumah ke kebun dan itu capek sekali jadi tahun ini tuh saya sudah bisa bantu dia siram bunga karena cuma harus pegang selang teman-teman oke Marsya kasih lihat kalian dia mau tanam-tanam bunga kasih biar jadi aktivitas di sore hari itu biasa begini dia urusan dengan dia punya pagar dan lain-lain saya bantu dia siram bunga oke sekarang saya kasih lihat kalian bagaimana caranya nah jadi ini dia tankinya pertama-tama yang kita harus lakukan jadi disini tuh pakai pompe ya tidak ada baterai mana oh kita punya raspberry sudah mulai merah sayang sudah bisa panen blueberry yang belum sambil baterai pompa dulu jadi pertama-tama ya saya harus kasih nyala dulu pompa airnya tuh selangnya tuh udah Paul sudah taruh dia sesuai di depot tempat ya udah deh kalau kasih sudah tidak kasih nyala pompa oh lupa ininya kasih nyala buka tuh kan ternyata belum terbiasa tuh air langsung berkucuran disana bercucuran gampang kan mau siram bunga jadi biar musim terik panas kita tidak akan kehabisan air disini weh rajin nih sini jangan ke pencitraan saya mau bikin oke sini tuh jadi saya akhir-akhir ini tuh saya baru mulai paham kenapa Paul itu sering sekali dia menghabiskan waktu kayak misalnya dia dari sekolah gitu dia sering bilang dia capek capek tadi di sekolah begini gitu halo tapi setiap pulang ke rumah itu pasti dia harus tempatkan ke kebun karena saya mulai mengerti karena ternyata emang kayak hiling kita disini kita lihat tumbuhan yang kemarin kita lihat baru sependek ini tiba-tiba hari ini sudah segini itu kan ternyata menyenangkan gitu loh dan semenjak saya bantu-bantu dia jadi setelah ada selang ini baru saya bantu dia siram tanaman ya semenjak saya bantu-bantu dia siram tanaman saya baru kayak mulai kayak oh ternyata nikmat ya di kebun begitu ternyata ya jadi sekarang tanpa dia minta tolong dia tidak pernah minta tolong juga sih untuk urusan kebun saya selalu kayak inisiatif saya mau dong saya yang siram tanaman dong gitu karena itu menyenangkan jadi kalau buat kalian yang suka stres gitu kan mental breakdance dan segala macam coba dia berkebun emang itunya susah sih kayak bikin dari awal itu susah sih tapi kalau sudah sekalinya ditanam tinggal siram-siram kasih pupuk itu menyenangkan sekali ternyata baru gampang kan kita berdiri disini sambil ngobrol dengan kalian juga kita bisa kasih siram-siram ini tanaman yang lain kita siram dulu bagian sini karena kita punya kebun ini dia tidak terlalu beraturan dimana-mana ada tumbuhan ya kan jadi kita harus kayak giliran-giliran gitu kotak disini habis itu di kotak selanjutnya tuh kan seru banget kan aktivitas ini apalagi disini airnya juga unlimited ya kan tidak perlu kita pikir lagi nanti dapat air dari mana susah angkat air semuanya sudah tersedia tinggal yang penting rajin kalian sekalian lihat saya punya sayur apa sih wortel sama sayur kol itu sudah mulai-mulai membentuk ya membentuk sayur kol gitu yang ungu yang masih belum terlalu jelas tapi yang hijau-hijau nih kalian lihat nih ya kan ini paling berapa satu minggu dua minggu lagi sudah bisa panen ini seru banget jadi kayak berasa lagi kasih mandi anak gitu siram tanaman sambil lihat-lihat kemajuan nikmatnya hidup ya Tuhan dan kita tahu pada akhirnya nanti tanaman-tanaman ini akan bikin kita kenyang kalian mengerti tidak sih kalau banyak bicara saya tidak yakin kalian mengerti dengan apa yang saya maksud kalian di sini juga ada pisang ada terong ada blackberry kita kasih minum mereka kita cukupkan mereka dengan nutrisi yang mereka butuhkan sekarang giliran ini rice bednya ini kangkung nah apalagi kangkung kan butuh air yang banyak ya hah mana sini tuh jadi tinggal kita kasih minum saja cuman ini kangkungnya kayak tarda semangat hidup tapi ini sudah mulai-mulai sudah mulai-mulai ada yang Paul katanya butuh air sini mau disiram jangan aku lihat bagus ke dia coba mana oh iya nih Paul dia wih mau mil langkah panjang oh bagus dia selalu tanam bunga-bunga di sini ini nanti bunga-bunga ini jadi besar juga kayak lavender kayaknya sih tuh jadi ada itu lavender juga di bawah terus itulah lavender yang besar yang dari kita punya taman dia kasih pindah ke sini wih mantap betul jadi gini aktivitas kita sebagai orang kampung di Jerman nikmat kan nikmat itu lavender nanti parkiran di bawah situ tadi aku bawa lavender yang satu lagi mendingan lavender yang tiga-tiga itu semua kasih pindah di sini iya tuh di sebelah situ satu sama di sana juga oh itu ada pohon natal kayak itu dia ada kasih pindah juga di situ tuh jadi ini kita tinggal aduh sayang tolong dong selangnya nyangkut sekarang giliran wortel bayam sawi sawi tumbuh lagi loh sayang oh kok bukan yang kemarin kita potong dia muncul lagi kok lihat bukan itu saya bikin oh iya betul saya melawan saya melawan pemilik kita kasih minum sayur-sayur apalagi yang menyenangkan lagi selain kita aktivitas kayak gini apalagi kalau misalnya sore-sore gitu kita lihat dia punya tanaman yang sudah mulai-mulai layu terus kita kasih air gini dan dia kembali segar itu aduh itu satisfying sekali sangat menguaskan untuk dilihat ini bawang wortel sawi dan bayam di sebelah sini bawang kacang panjang brokoli nikmatkan kehidupan ini teman-teman iya kan nikmat bukan tolong akui coba akui di kolom komentar brokoli juga kelihatan sehat sekali jadi bagaimana kita punya tanaman tidak sehat dia dapat air yang cukup dapat nutrisi yang cukup tanahnya bagus dirawat sama orang yang sayang sama tanaman si Paul ini kentang ada stroberi juga di bawah sana ini yang bawang-bawangan dan brokolian brokoli juga sudah mulai membentuk kalian lihat di atas ini yang wortel bayam sawi dan lain-lain minum yang banyak anak-anakku sayang ini stroberi dan kolrabi kasih mandi kasih minum mereka sehat di belakang juga ada paprika sama itu kol hijau apa sih namanya bukan kol hijau sayur kale jadi tidak akan ada tanah yang tandus di kita punya kebun ini jangan ada yang kelupaan ini juga tidak kelupaan ada stroberi juga pokoknya di kiri kanan muka belakang semua samping depan ada tanamannya ada sayur dan buah ini juga yang ini sudah siap panen lagi setiap hari dia siap panen tanaman bagus sekali nah ini satu-satunya kita punya tumbuhan yang kayaknya sudah tidak ada harapan ini cabai teman-teman yang dari tahun lalu yang kita terlambat tanam dan kita selamatkan ke dalam rumah tapi pas dikeluarkan dia malah jadi begini itu kita siram tanaman sambil menghayal juga enak sambil ngerumpi dan tetangga juga asik tuh ini selangnya juga bisa kita setel-setel dia kalau mau yang siram jarak jauh bisa juga supaya tidak repot kan mantap ya oke deh teman-teman jadi kita punya aktivitas di sore hari di kebun biasanya kayak gini nanti kalau sudah selesai siram-siram tanaman itu biasanya kita nongkrong kadang-kadang sambil minum es atau apa begitu kecilin gitu kan disini oh ini ada lagi yang lebih lebih jauh lagi oh begini ah kenapa saya tidak tahu dari kemarin saya kira cuma ada dua jenis nah jadi kita aktivitas sore-sore semua begini aja baku bantu di kebun habis itu duduk menikmati lihat pertumbuhan tanaman-tanaman yang kita tanam disini ya kan sambil cerita-cerita kita punya kehidupan nikmat sekali hidup di kampung dengan kita punya keadaan hidup yang seperti ini sederhana tidak terlalu ya kita tidak butuh yang neko-neko begini saya sudah bikin happy sekali ya tapi ya standar happy-nya orang kan berbeda-beda teman-teman kita tidak bisa paksakan orang itu harus happy dengan apa yang kita lakukan orang tidak bisa paksakan kita happy dengan apa yang orang lakukan seperti itulah kehidupan khutbah lagi oke terima kasih buat kalian semua yang sudah ikuti saya punya aktivitas di sore hari ini di kebun semoga kalian suka dengan videonya meskipun saya tidak panin saya cuma kasih lihat kalian apa yang saya lakukan di kebun kayak gini saja siram-siram terima kasih sudah nonton kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati